Saya Monsinyur Agustinus Agus Uskup Agung Pontianak Menyapa Saudara-saudariku seiman dalam Yesus Kristus Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Pasca Hari Raya Pasca adalah Pesta Puncak iman kita Penganggut Tuhan kita Yesus Kristus Kenapa Seperti Santo Paulus mengatakan Kepada suratnya yang pertama Kepada umat di Kerintus Fasa 15 ayat 17 Jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah iman saudara Bapak Ibu Saudari Saudaraku yang terkasih Hal yang paling dihindari Dalam hidup kita di dunia ini adalah Penderitaan, kesengsaraan, dan bahkan kematian Pertanyaan adalah Kenapa ada penderitaan dan kemudian di dunia ini Pertanyaan juga adalah Sesirah kita hidup di dunia ini Apa yang terjadi dengan nasib umat manusia Periswa Pasca menjawab Menjawab semuanya itu Dalam iman kita percaya Bahwa Tuhan menciptakan segala galanya Bumi dan segala isinya Termasuk manusia Adam dan Hawa Serba sempurna Tetapi dalam iman juga Kita percaya Bahwa karena dosa Adam dan Hawa Mereka dikutuk Maka kebahagiaan yang sempurna Lenyap Dari diri manusia Tuhan begitu baik Ingin Supaya manusia selamat Maka Tuhan mengutus puteranya yang tugal Lahir ke dunia ini Dan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umat manusia Justru melalui Cara-cara yang dihindari oleh umat manusia Tuhan lahir ke dunia Dengan merendahkan diri Serupa dengan hamba Lahir sebagai orang yang paling miskin Bukankah kemiskinan juga Dihindari oleh umat manusia Merendahkan diri Dan kemudian Dengan menghampakan diri serendah-rendahnya Serupa dengan seorang hamba Lalu Dalam tradisi Yahudi Biasanya kalau orang masuk rumah Zaman dulu kan ada sepatu Kotor kakinya Yang membasuh kaki itu adalah hamba Kuli Budak belian Sekarang kalau Yesus membasuh kaki Dia menyamakan diri dengan kuli Dengan budak belian Beran orang tahanan Yang diperarat oleh Tuhan rumahnya Jadi sekali lagi Pembasuh kaki adalah lambang Merendahkan diri serendah-rendahnya Karena Pembasuh kaki dalam tradisi Yahudi Dilakukan oleh budak belian Dan dalam hal ini Yesus menyamakan diri dengan budak belian Bukankah kesengsaraan dan kematian Dihindari oleh umat manusia Dan pada hari raya pasca Tuhan Yesus Kristus membuktikan Bukankah kesengsaraan dan kematian Adalah jalan menuju kebahagiaan abadi di surga Oleh karena itu pasca juga Merupakan pesta iman kita Karena iman kita yang terakhir mengatakan Aku percayakan roh kudus Gereja katolian kudus Persekutuan para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Dan hidup kekal Tujuan hidup manusia Adalah hidup kekal Dan Tuhan menjamin hal itu Dengan mengatakan bahwa Siapa yang percaya kepada aku Tidak akan minasa Melainkan Memperoleh hidup kekal Perisiwa Sengsara Dan wafat Serta kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Kita peringati Kita kenangkan Kita rayakan Dalam tiga hari Yang sebut Tiga hari suci Kamis putih Tekanannya adalah Yesus menyerahkan tubuh dan darahku Dia mengatakan Inilah tubuhku Inilah darahku Yang ku persembahkan bagimu Yang dilambangkan Waktu perjamuan malam terakhir Dengan roti dan anggur Dan satu hal Yang berdiri pesan terakhir Yesus Pada hari kami putih adalah Kalau aku Tuhan dan gurumu Membasuh kakimu Demikian juga Para rasul Ini pesan yang sangat bermakna bagi kita Bahwa kerendahan hati Harus dimiliki oleh setiap orang Bukan hanya orang miskin Orang kecil Pejabat paling tinggi pun Harus rendah hati Sama seperti Yesus mengatakan Saya ini Tuhan loh Masih mau bagi kita Bukankah ini Tantangan yang paling besar Yang dihadapi Manusia selama ini Lihatlah kenyataan dalam hidup Justru Yang melakukan perbuatan-perbuatan Yang bertentangan dengan hati Justru orang yang berpunya Orang yang punya jabatan tinggi Orang kaya Dan Orang-orang Yang merasa diri kuat Tidak lagi hidup tergantung orang lain Bahkan tidak darahku dari Tuhan Jadi ini makna Kamis putih Yesus Melambangkan dirinya Sebagai roti dan anggur Yang dipersembahkan Untuk menyelamatkan umat manusia Dan yang kedua Jumat Agung Kita Merayakan Wafat Dan wafat Tuhan kita Yesus Bukankah kematian itu Dihindari oleh setiap orang Bukankah Tingkah laku umat manusia ini Dilakukankah takut mati Bahkan orang yang membunuh orang lain pun Karena dia takut mati Membunuh bisa dengan harta Dengan uang Juga bisa membunuh dengan parang Dengan bunuh orang lain Dia merasa dirinya bisa selamat Tidak ada lagi orang Mengganggu hidupnya Diharap umurnya akan panjang Padahal umur itu Ada di tangan Tuhan Dan itu kita rayakan Pada hari Jumat Agung Dan kata-kata terakhir Yang disampaikan Yesus Ketika dipaku di salib-salib Dia mengampuni Dosa penjahat Yang mengakui kejahatannya Sampai dia mengatakan Hei saudara Hari ini juga Kamu bersama saya Masuk ke dalam surga Itu apa artinya Sebesar manapun dosa umat manusia Kalau dia mengakuinya Dan minta ampun Dia juga bisa Memperoleh keselamatan Dan pesan kepada para murid Dan Bunda Maria adalah Kepada Bunda Maria Tuhan Yesus mengatakan Ibu Lihatlah anakmu Apa artinya Bahwa Tuhan Yesus Meninggalkan kita di dunia Tapi dia minta Ibu Maria Tetap memperhatikan kita Dan di pihak lain Dia mengatakan kepada para murid Para murid Lihatlah ibumu Saling memperhatikan Antara ibu dan anak Itulah semangat Yang bisa Membawa kita Kepada kehidupan Yang sempurna Bukankah ini Suatu yang indah Yang pantas kita renungkan Dalam hidup masyarakat sekarang Apalagi mengharapti Ibu atau anaknya Bahkan ada KDRT Yang dimana-mana terjadi Bahkan Kadang-kadang Menghadapi korban Nyawa manusia Karena kurang Menghormati ibu Dan anaknya Ini Saya sangka Pantas kita renungkan Dalam masa pasca ini Sekali lagi Saya Usup Agung Pontianak Mosinu Agus Tinus Agus Mengucapkan Selamat Hari Rai Pasca Semoga kita sadar Bahwa hidup Di dunia ini Mempunuh penderitaan Kesengsaraan Kematian Tapi bagi kita Yang bereman Kepada Yesus Penderitaan Sengsara Bahkan Kematian Adalah pintu masuk Untuk memperoleh Hidup yang sesungguhnya Bahagia Bersama Bapak Di surga Bersama Haleluya Haleluya selamat menikmati